Hai bersama saya Kletos di sini dan pada video kali ini saya ingin mencoba untuk membahas seorang Yonko yang empat yang dibilang itu mungkin di Gw ini dibilang cukup lemah tapi ya beruntung langsung aja saya dapet si Yonko ini Yonko ini siapa ya pasti si Akagami no Sangs kita coba lihat langsung Yonko nya nah ini dibilang lemah kenapa durabilitinya saat main game tuh jelek terus saat serangannya itu juga bilangnya nggak begitu sakit bilangnya tapi menurut saya sih hero ini ya cukup oke cukup imba menurut saya kalau teman-teman mau pakai karena ya mau kita bahas mulai dari skill-skillnya aja mungkin kalau teman-teman ingin juga pakai dari skill-skillnya sih Sangs ini nah pertama-pertama saya pas saya tuh naikin yang ini dulu nih yang di line sini nih nah cilong duan nah ini saya naikin ini lima cukuplah kalau menurut saya lima cukup teman-teman kalau mau di lima terus ini Hai terus ini kebawah nah saya naikin yang ini saya ambil yang final skill-nya yang ini bukan yang ini karena ini final skill-nya itu enemy shell yang mungkin bilangnya kurang sakit karena ini strength ya garis lurus ah cerangan garis lurus kayak gitu tuh makanya saya pikir ya udahlah saya serang satu hero aja tapi kenanya mantep makanya saya ambil langsung yang ini dari ini punya efek tuh yang ini ini teman-teman wajib full set 10 10 kali kalau nggak salah yang ini full level itu 10 kali dan itu kemungkinan percent rate nya itu 100% nah ini bakal buat ngerusak soul efeknya dari musuh itu mengurangi ini review apa recovery dari yang bula-bula bula-bula yang buat ngeluarin skill itulah teman-teman souljid souljid jadi souljid yaitu yang buat ngurangi itu nah selanjutnya saya pakai yang ini nih yang tengah ini juga saya wajib masukin ini full kalau bisa ini full juga ini wajib ini full karena ini satu layer layer Aura itu nyebabin increase speed 10 10,5% stuck up to layer nah ini tuh sebenernya story tuh Aura tuh maksudnya haki di sini tuh ini tuh maksudnya haki jadi semakin banyak haki yang kekumpul makanya makin dia kuat sisang itu ya lemah lemah pas awal tuh lemah harus cepet dikumpulin hakinya kalau buat level awal-awal tuh susah ngumpulinnya karena dia bisa hanya dipakai ini makanya saya turunin kesini nah ini wajib ini lima aja cukup kalau menurut saya lima jangan ditambah-tambah ini saya salah ini lima aja yang ini oh skill yang ini lima karena di sini ini harus dipakai kenapa karena ini tuh bisa nambah haki di bawahnya ini haki dia setiap kali nyerang pakai skill itu dia nambah dua layer dua layer haki lumayan banget tuh dua layer haki teman-teman butuh lima mungkin tiga turn teman-teman bisa langsung lima kenapa harus ngincer lima ya pertama karena yang tadi tuh yang di atas tadi itu yang skill yang ini skill yang ini itu bisa nambah stack sampai berarti lima puluh persen lima puluh persen lebih dikit lah itu lumayan redupnya lima puluh persen damage nya nambah lima puluh persen sepertinya nambah lima puluh persen makanya ini hero yang pelan-pelan tapi pasti sebelum mati kalau udah mati duluan ya nggak ada gunanya makanya kalau bisa durability nya di kuatin juga yang ini kalau kalau ini bukan durability sih yang doboik buat ngindar Nah itu yang harus dicari teman-teman cari equipment yang tentang itu nah selanjutnya itu yang ini nih talent yang nanti pasti kebuka ini juga wajib full wajib full full ini berapa ya saya lupa dua puluh kalau nggak salah ini wajib full karena ini juga nambah kalau dia lima tadi saya bilang harus kejar lima karena ini ini itu bisa nambah take power sama critical critical nya dua puluh nah ini nih ini lumayan banget juga ini teman-teman cepat naikin di level 40 ya ya skill yang selainnya ya ini ini cukup lima ini cukup tiga ngikutin ini aja sesuai yang sebelah sini yang ini ya wat ini buat speed ya wajib penuh kalau ini buat jurusnya ya terserah teman-teman lima boleh atau kalau kalau saran saya sih ini full sih ini juga full sih kalau saran saya karena ini buat left left still nih dari sini nih dari skill yang ini teman-teman bisa nambah nyawa dari ini lumayan banget ini skillnya yang ini jadi kalau mau mati dia bisa nambah nyawa nih dari ini restore restore 30 30 persen dari damage lumayan lumayan lah ini intinya itu lumayan nah yang ini saya nggak nggak aktifin sama sekali kenapa kalau pas ternyata pas di level-level 60 ke atas itu walaupun saya nambah skillnya ini itu tuh nggak begitu begitu nambah banyak sih kayaknya makanya saya agak hemat dulu aja lah nah habis itu ini kan bintang enam bintang enam tuh cukup sampai di level ya saya bilang tadi 60 itu 60 ke bawah itu bintang enam cukup selanjutnya harus bintang lapan kenapa karena skill ini supaya ini biar kebuka ini lumayan buat nambah hit sama dobo buat menghindarnya 31 persen lumayan banget ini saat masih ada bintang masih di bintang tujuh saya coba mau naikin bintang lapan dan yang lebih imba lagi kalau temen-temen udah sampai ke level 80 di skill yang ini nah ini nih saya ngejar yang ini nih skill yang ini level 80 karena dia pas saat di king of the wind ini dia 60% dia dapet 3 poin soldier pas awal kali dia mulai mulai pertandingan dia trend pertama dia dapet 3 tapi 62 persen makanya harus dinaikin sampai full biar 100 persen terus dia yang paling penting ini nambah dua layer haki nah ngurangi satu trend temen-temen buat nyampe lima lima layer haki nah ini ini ya menurut saya hero ini imba itu saat dia masuk ke level 80 masuk ke level 80 itu dia cukup cukup imbalah nah apalagi di level 100 tapi ya saya ngejarnya tuh cukup ini level 80 yang ini cukup banget imba kalau menurut saya ya mungkin temen-temen nanti punya pendapat yang lain nanti bisa temen-temen komen aja tapi yang di Hero Shanks ini yang membuat pertanyaan saya terus itu tuh yang ini nih dia tuh aktif requestnya itu roll to be promote to level 2 dia harus naikin ke level 2 promotin ke net rollnya naikin ke level 2 nah itu saya masih belum nemu itu apa itu mungkin ini ada misteri di level-level yang atas nanti atau gimana saya nggak tahu karena saya pernah lihat video yang One Piece yang versi Cina yang ini itu tuh skill yang ini tuh nggak ada yang pas pas awal-awal terus itu ditambahin nah mungkin skill-skill hero yang lain mungkin bisa ditambahin nanti di pas pertengahan sama si developernya ini nah kita masih misteri sih yang ini karena saya juga ngeliat yang disini nih temen-temen coba lihat di goet di goetnya ini di real ini karakter nah ini ini buat naik tutorial nah ini roll-roll roll-roll-roll tapi roll promote nggak ada yang buat naikin itu nggak ada misalnya saya ini level ya cuma naikin level biasa evolusi ini Inggris evolusi doang yang ini yang buat inggris ten training ya yang yang buat naikin promosi tadi itu apa belum kebuka sama sekali belum ditunjukin disini nah ini masih menjadi misteri menurut saya ya mungkin nanti mungkin nanti ke depannya dan ini ini bisa aktif atau temen-temen tau ngaktifin ini mungkin temen-temen juga bisa bantu di ini di share ke yang lain tolong di tulis di kolom komentarnya nanti nah kalau dari skillnya tadi menurut saya cuma ya cukup itu aja lah dari temen-temen yang yang tadi saya bilang itu nah yang kalau yang ini skill yang ini itu cuma ya kalau dia kena fatal damage dia bakal ngabisin hakinya semuanya berapa banyak tapi ya semua semua haki yang dia punya dihabisin dia dapat 35 persen maksimum nyawanya jadi lumayan banget buat dia bertahan nggak bakal mati ini bisa berlangsung terus sebanyak tiga kali lumayan banget kan tiga kali kalau dia kena fatal damage dia nggak bakal mati makanya itu ya hero yang susah lah ibaratnya yang kebutuh keberuntungan juga kalau dimainin di ini apa namanya di arena maka dari itu kita coba aja di arena apakah hero sang saya yang sekarang ini di level 60 itu masih bisa bertahan atau enggak mari kita coba teman-teman arena saya sudah saya habiskan tidak apa-apa kita ambil satu lagi mungkin saya cari yang di sini coba di sini segera isa ikon senso hajimu tahu nih saya kotak apa enggak sepertinya saya penasaran sama yang ini saya penasaran sama yang ini ini tech speed semuanya satu ini coba kita lawan yang ini coba kita lihat apakah sang saya bertahan atau tidak saya juga tidak tahu penasaran juga oke bruku sudah jalan lumayan ayo ke frizznya ternyata tidak ke frizz satu ke frizz lumayan skill yang keluar bruku oke tapi tidak begitu big mannya jalan duluan dong sana tuh menghindar 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 di belakang saya stacker belakang tiga saya teman jago buat peta umpet atau menghindar terus tapi loh masih sakit sih tapi aku mantap tau si kumba tapi tapi sangat belum ditingkatin semuanya nah kuma kuma itu iya menurut saya enggak begitu tuh naik satu layer nah ini layernya Harusnya kita pake yang kecil yang buat nampak layar Tidak, enggak Nah, di dalam aja cuma 400 Kecil itu 400 tuh Tapi saya tadi cuma punya satu layar doang Dikit sih, satu layar Tuh, tapi speednya dia dapet satu layar Dia udah kalahin Lumayan banget itu Si Sang itu kunci permainannya Ada di Haki-nya dia Haki-nya enggak begitu banyak Dia jelek banget Nah, ini juga kuncinya permainan tadi Dia bisa menahan supaya hewan-nya itu tidak waris skill Nah, 900 Oke lah, masih Oh, Sanji yang ditambah tak kira-kira Aku kira-kira Itu mungkin ke depannya bisa membahas tentang Bintang Mbak Sanji juga mungkin juga menarik Nanti ke depannya Sekiranya Sanji Saya masih bintang 4 Nah, ini juga bilangnya bagus ini Siapa? 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 Aduh, baterai saya habis Yes, Broku Nah, ini Sang saya mati enggak? Enggak kan? Dia cuma Dia hampir mati Nah, kalau udah lawak satu-lawak satu Big Mom nggak bisa apa-apa Tapi saya tinggal-singgal satu hero Nah, jurnal yang itu terus Yaudah Skill sama sekali Ini bisa bakar ya? Nah, ini efek itu-singgal yang dari Big Mom itu disebabkan oleh Sangs Buat satu kegiran dia tidak bisa ngeluarin skill sama sekali Tadi ini cuma 300 Oh, 400 masih sama kayaknya Ya, kalau menurut saya Sas pakai kayak gitu itu Ya, cukup Cukuplah dia Intinya permainannya itu ada di Haki-nya tadi itu Oke, kita coba refresh Cari musuh yang tidak Ya, yang tidak jauh Dari punya Kita lihat-lihat dulu Kayaknya yang sakit ini Cocoklah buat nyoba Ketemu sama Sangs Punya saya Kita coba di satu permainan ini Apakah Sang masih bisa bertahan atau tidak Dengan gempuran si Yonkoko Kaido Kita lihat Berarti Saya harus naikin Speednya Sangs juga Biar dia Duluan Mungkin bisa lah Speednya Yang doboiknya itu dibanyakan Tuh, Kaido duluan Ya, itu takutnya tuh Misalnya Kaido atau siapa Yang doboiknya ini Sudah Rata Si Sangnya Lata Coba aja lihat tuh Tuh, hampir rata Dikit-dikit lagi Sangs Terima book Langsung bertahan juga Gila, keren juga Hieeulah Münden Salah Lata Hieeulah semua semua bikmam nah ini skillnya eh sekali kenapa dia tidak mengeluarkan skillnya sama sekali juga ya kelihatan ternyata semua Aduh keibunya tuh kurang aja keren ya tapi lebih ngebelin kuji torah daripada keido ini tuh sang yang mati kan karena dia nggak dapet layar haki sama sekali makanya kalau sangnya itu dapat air haki makanya saya bilang telanjang itu yang paling imbah bukasih otabel oke bigpam hancurkan semua Oh ya kayaknya masih mau wuih mantap kau kuma menuhin si bigmam Nah itu sama sukanya cuma itu doang Hai istri selesai saya punya saya cuma kerennya cuma si bigmam oke teman-teman mungkin yaitu tadi sesang itu harus dia jalan duluan kalau enggak ya nunggu level 80 tadi yang dia giliran pertama dia langsung dapat dua layer haki itu buat dia tahan nanti buat apa ya namanya buat dia biar nggak kena fatal damage jadi dia tetap bisa recovery nyawanya 35% menurut saya imbah atau enggak ya menurut saya masih oke si sang itu walaupun ya kalau dilihat nggak begitu bagus tapi menurut saya masih oke buat eh digunakan di pvp atau yang lainnya Hai ya ya saya intinya suka sama hero si sang itu mungkin teman-teman nanti juga yang udah dapet bisa coba ya tadi itu masih ada misteri skill-skillnya itu diada promote ke roll level 2 yaitu masih masih kita masih jujur masih misteri juga buat saya semoga nanti misteri itu cepat terungkap atau teman-teman udah tahu nanti bisa berbagi informasi ke saya tuh oke teman-teman mungkin sekian video dari saya semoga informasi informasi ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa di like komen dan di subscribe dan nantikan video dari Kletos selanjutnya teman-teman oke teman-teman see you next video see you